Intro Tunda momongan kini Syahrini Ketar Ketir jalani program hamil Tak berhasil, kondisinya jadi perhatian Sel telurnya kosong Japor berita artis terkini Jester Hai guys Semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Kehidupan rumah tangga selebritis tanah air memang selalu menarik untuk disorot Tak terkecuali rumah tangga Syahrini dengan Reino Barak Pernikian keduanya pun sejak awal memang menyita perhatian Terlebih Syahrini disebut sebagai pelakor di hubungan Reino Barak dengan Luna Maya Sejak menikah Syahrini pun memilih untuk vakum dari dunia hiburan dan fokus mengurus sang suami Ia bahkan tak tinggal menetap di Indonesia dan lebih memilih tinggal sementara di Singapura Saat ditanya soal momongan Baik Syahrini maupun Reino Barak sepakat Untuk tak mau buru-buru dalam hal keturunan Keduanya ingin menikmati pernikahan yang kini berusia 3 tahun Namun diketahui kini Syahrini tengah menjalani program hamil di Singapura Tak hanya itu belum lama ini muncul pula unggahan yang memperlihatkan tangkapan layar DM Instagram yang membahas soal upaya Syahrini dalam mendapatkan keturunan Dalam akun Eddano Nyinyir 9ribon 99 Terlihat netizen membongkar rahasia rumah tangga Syahrini Dalam unggahan tersebut netizen menceritakan Jika pelantun sesuatu itu sempat menjalani program hamil di Jakarta Min ternyata Syahrini pernah program hamil di Jakarta Yang nanganin ponakanku di salah satu RS Tulis netizen yang tak diketahui namanya itu Katanya dia 3 kali program enggak jadi Sel telurnya kosong kata ponakan Dia kalau datang minta jam 3 atau jam 4 pagi Yang enggak banyak orang Lewatnya pintu belakang Aku tahu pas ponakanku mudik kemarin Sambungnya Sebagai seorang suami Reino Barak pun mengaku Tak menargetkan soal jumlah anak kepada sang istri Meski belum dikaruniai keturunan Di tahun ketiga pernikahan Ia mengaku pasrah dan menyerahkan segalanya kepada Awas Banu Wa Ta'ala Ya kalau ditanya seberapanya Ya sedikasihnya sama Awas Kita hanya bisa beritiar dan berdoa ya Tutur Reino Barak Selanjutnya memang ada beberapa hal yang enggak bisa kita kontrol Tapi sulit di Syahr Hopfulil Pasti awak uji selama ini terlihat Adam Ayem Reino Barak bongkar kondisi rumah tangganya dengan Syahrini yang tak banyak orang tahu Pasangan Reino Barak dan Syahrini kini hidup harmonis telah menikah pada tahun 2019 hilang Setelah berstatus sebagai istri Reino Barak Setelah berstatus sebagai istri Reino Barak, Syahrini pun memilih untuk mengurangi kegiatannya di dunia hiburan Beberapa waktu lalu Syahrini menibu Reino Barak Syahrini seperti dikutip kompas.com Syahrini pun mengungkapkan dia sudah berjanji pada dirinya sendiri dan Tuhan saat menikah dengan Reino Barak Karena aku ingin lebih takwa sama Allah, aku sudah janji dalam pernikahan ini di awal niatnya kan Ya Allah, aku ingin ibadah kepadamu dan melalui setiap yang baru menjadi seorang istri Ujar Syahrini Pelantun lagu Cintaku Bandas itu mengatakan dia bakal lebih memprioritaskan keluarga lagi apabila telah diberikan ngomongan oleh Tuhan Jadi ingin mengabdi saja kepada suami memang itu prioritas utama Kalau dikasih keturunan sama Allah itu yang diprioritaskan Yang begini-begini menjadi nomor dua ujar Syahrini Selama ini terlihat adem ayam Reino Barak beberapa waktu lalu juga sempat membedakan kondisi rumah tangganya dengan Syahrini Yang tak banyak orang tahu Usut punya usut Reino Barak menyebut jika rumah tangganya dengan Syahrini berjalan mulus dan dipenuhi tawa Dari yang menguntut dari akun youtube was-was pada tahun lalu Reino Barak pun menceritakan perasaannya setelah hampir setahun menikahi Syahrini Ia bahkan belak-belakang membuka kondisi pernikahnya dengan sang istri Saya gak tahu ya maksudnya apakah semua orang yang menikah begini atau enggak Tapi kita sangat smooth apa itu namanya Kata Reino Barak ternyata Reino kaget karena keduanya tak pernah bertengkar Hal tersebut pun diamini oleh Syahrini Jadi santai jadi mau berantem gak pernah jadi Mau berantemin apa ya yaudahlah kata Syahrini Namun keduanya sadar kalau kedepannya pasti akan ada badai yang menghampiri keduanya Hal tersebut tentu saja wajar terjadi dalam rumah tangga Gak ada yang harus dibicarakan ya walaupun aku tahu One day pasti ada badai ada apa Pasti awak uji untuk mempereratkan katanya lagi Saat diwawancara di waktu berbeda Reino juga mengaku rumah tangganya selalu penuh tawa Lucu ya gimana ya selalu penuh tawa di bawah atap kita tuh Jawab pengusaha tampan ini sambil bertawa Gak pernah marah-marah ya jangan sampai lah tutur Syahrini yang duduk di sebelahnya Ada sedikit kesalahpaman atau apa mencair lagi Jadi memang tidak pernah memelihara hal-hal yang berbeda pendapat itu sampai berapa jam itu enggak katanya Rahasia kenakalan masa lalu terbongkar sosok ini sebut Syahrini sudah tak perawan Sebelum dipersunting Reino Barak Dia tidur dengan Rahasia masa lalu Syahrini kini tengah ramai dikorek habis-habisan Hingga terus menjadi topik hangat perbincangan banyak orang Salah satunya dibongkar oleh sosok pria yang mengaku sebagai ayah angkat Syahrini Yang bernama Lawrence Ia mendadak membuat heboh lantaran mengungkap fakta yang mengejutkan Pasalnya pria bule itu mendadak membongkar aib masa lalu Dan menyinggung soal keperawanan istri Reino Barak Dipicu perasaan sakit hatinya Mulanya hubungan antara ayah dan anak itu berjalan baik-baik saja Namun pelantun sesuatu itu malah mencampakannya Hingga disebut hanya memanfaatkan ketumbusannya Karena memiliki agenda khusus Benar saya pernah jadi ayah angkat seseorang Kata Lawrence Lawrence pun akhirnya ogah menyebut nama Syahrini Dan menggantinya dengan julukan Wanita beragenda sembari melontarkan sindiran nyelekit Karena hanya memanfaatkannya Ketulusan saya ternyata tidak dibarengi dengan ketulusan yang sama Seseorang mempunyai agenda dan memanfaatkan ketulusan orang lain Bongkar Lawrence